Ternyata pilot helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran adalah seorang agen Mossad Zionis Ya bantas saja helikopternya ini memang sengaja dibuat untuk meledak Presiden Iran Ibrahim Raisi mengalami kejadian nahas saat terbang menggunakan helikopter Karena tiba-tiba helikopter yang ia tumpangi ini hancur berkeping-keping dan jatuh Dan dipastikan semua penumpang dari helikopter itu tidak ada yang selamat termasuk juga Presiden Iran Nah disinilah banyak orang yang langsung mengaitkan bahwa kejadian nahas yang menimpa Presiden Iran ini Merupakan campur tangan dari Mossad yaitu agen rahasia negara penjajah Zionis Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Iran dan juga negara Zionis ini sangat-sangat saling bermusuhan ya Saling berseteru karena Iran ini selalu membela Palestina dan mendukung Palestina supaya merdeka Sementara negara penjajah Zionis ini tidak terima dengan hal tersebut Bahkan beberapa kali mereka ini sempat benar-benar hampir perang gitu Nah lalu bagaimana kronologi kejadian nahas yang menimpa Presiden Iran itu Ada tanggal 19 atau tanggal 20 Mei 2024 Presiden Iran mendatangi bendungan bersama Presiden Azerbaijan Bendungan itu terletak di perbatasan antara Iran dan Azerbaijan Nah mereka berdua ini sedang meresmikan bendungan tersebut Nah setelah peresmian selesai Presiden Iran pun langsung kembali pulang ke negaranya Menggunakan helikopter Nah sekitar jam 1 siang waktu setempat Tiba-tiba helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran Mengalami kendala dalam mesin Lalu tiba-tiba meledak di udara dan jatuh berkeping-keping hancur Lokasi kejadian tersebut itu tidak jauh dari titik keberangkatan Yaitu bendungan yang baru saja diresmikan sama Presiden Iran Hanya sekitar beberapa kilometer saja Dan lokasi ini tuh sebenarnya merupakan hutan, perbukitan Dan saat itu sedang turun kabut yang sangat tebal Jadi sangat mempengaruhi penglihatan dari si pilot helikopter Lokasi ini tepatnya berada di sekitar daerah Dizmar Yaitu daerah hutan belantara Sebenarnya ada 3 helikopter yang bersama-sama terbang di daerah itu Untuk pulang yang mengangkut staf ataupun menteri dari Presiden Iran Namun khasnya hanya helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran lah Yang mengalami kendala Hingga mengakibatkan semuanya kehilangan nyawa Sementara 2 helikopter yang lain itu selamat Namun walaupun kejadian tersebut diduga Karena ada kecacatan dari mesin dan juga kesalahan pilot Netizen tidak terima dengan hal itu Dan mengaitkan hal itu dengan agen rahasia Zionis Yaitu Mossad Yang diduga terlibat dalam kejadian khas tersebut Mossad pun ditweet oleh warga Twitter hingga 117 ribu kali Dan masuk ke dalam trading dunia Ya seperti yang kita ketahui bersama Memang Iran ini memang bermusuhan dengan yang namanya negeri Zionis Bahkan beberapa kali Iran ini pernah meluncurkan yang namanya ruta Ke negeri Zionis tersebut Nah salah satu desas-desus yang tersebar di media sosial menyebutkan bahwa Pilot helikopter yang ditumpangi oleh Presiden Iran ini Memang seorang agen rahasia Zionis Yaitu agen Mossad yang menyamar Ada video yang menyebutkan bahwa nama dari pilot helikopter itu adalah helikopter Dan hal ini tuh merupakan cuma lelucon saja Dan bahkan dijadikan sebuah seperti meme gitu ya Sama pendukung negara penjajah Zionis Dan sama agen Mossad sendiri Juga dijadikan sebuah lelucon bahwa Namanya ini kok helikopter gitu Sejumlah pejabat negara Zionis Secara tidak langsung membantah bahwa mereka tidak terlibat dalam kejadian lahas Yang menimpa Presiden Iran tersebut Para pejabat negara penjajah Zionis itu Juga menyebutkan bahwa Mangkatnya Presiden Iran ini tidak ada hubungannya Atau tidak akan berpengaruh dengan kebijakan yang akan dilakukan Sama negara Zionis penjajah tersebut Ada netizen yang mengatakan bahwa Orang-orang pada memberikan kredit kepada agen Mossad Dan hal ini dengan senang hati Sama agen Mossad ini diterima bahwa Seperti lelucon Agen Mossad ini tidak pernah terlibat dalam kejadian lahas itu Tapi kok tiba-tiba dicatut namanya Dan agen Mossad ini benar-benar merasa senang gitu Karena salah satu musuh dedengkotnya ini Sudah tidak ada di dunia lagi Nah kembali lagi dengan penyebab dari helikopter ini Kenapa bisa hancur gitu Nah menurut beberapa orang Ini tuh karena penyebab faktor suaca Yaitu helikopter ini melewati lokasi yang berkabut tebal Selain itu umur helikopter yang sudah 45 tahun Juga mempengaruhi performa dari helikopter tersebut Dikutip dari CNN Helikopter yang digunakan oleh Presiden Raisi ini Merupakan helikopter Bell 212 Yang dikeluarkan sejak 1960-an Jadi sudah sekitar 45 tahun digunakan Dan komponen atau spare part dari helikopter yang sudah tua ini Katanya jarang ditemukan yang baru Sehingga kalau ada rusakan ya cuma diperbaiki sedikit-sedikit Dan hal ini diduga menjadi penyebabnya kejadian Nahas tersebut Nah sekarang bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda percaya dengan keterlibatan agen Mossad Zionis Terhadap kejadian Nahas yang menimpa Presiden Iran ini? Atau Anda percaya bahwa ini murni kejadian keselamatan Yang tidak ada campur tangan dari orang lain? Nah sekian video kita kali ini Semoga dapat kita ambil pelajarannya Dan mohon maaf kalau banyak kekurangan Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya